Terima kasih telah menonton Akuaponik merupakan sistem pertanian terbaru dengan menggabungkan antara kolam ikan dengan tanaman sayur sehingga akan tercipta suatu hubungan yang saling menguntungkan Tanaman sayuran akan mendapat suplai air dan pupuk dari kotoran ikan sedangkan kolam ikan akan mendapatkan suplai air bersih hasil saring dari tanaman Nah sekarang sobat perlu tahu apa saja yang harus disediakan untuk membuat akuaponik Yang pertama kolam ikan Yang kedua pompa air Yang ketiga bak atau wadah untuk menanam atau yang sering disebut groben Nomor keempat media tanam Yang kelima adalah bel sipon Mari kita bahas satu persatu Yang pertama kolam ikan Sobat bisa membuat kolam dengan bahan bambu dan terpal seperti pada gambar Untuk ukuran silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Yang kedua adalah wadah atau tempat tanaman Buat juga tempat tumbuhan yang disebut groben Untuk ukuran silahkan dilihat pada gambar Ini merupakan ukuran ideal supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik Yang ketiga adalah media tanam Media tanam disini bukan menggunakan tanah tetapi memakai batu kirikil kecil Fungsinya adalah selain media tanam juga sebagai saringan air Untuk media tanam ini bisa dipilih dari bahan-bahan seperti berikut Pertama batu seplit Yang kedua pasir malang Yang ketiga zeloid Yang keempat batu apung Dan yang kelima pecahan batu bata Untuk alat selanjutnya yaitu pompa air Pompa air diperlukan untuk sirkulasi air dari kolam ikan ke groben Dan kembali lagi ke kolam ikan Alat-alat selanjutnya adalah pipa atau selang plastik Pipa diperlukan untuk menyalurkan air dari kolam ke groben dan sebaliknya Selanjutnya adalah tanaman Beragam jenis tanaman bisa dipilih untuk dibudidayakan pada sistem akuaponik seperti brokoli, stroberi, selada, bayam, kangkung, dan cabai rawit Selanjutnya adalah ikan Ikan merupakan komponen utama dari proses yang menyebabkan sistem akuaponik bekerja Ikan yang bisa dipilih antara lain adalah ikan patin, ikan gurame, lele, ikan nila, ikan mas, atau ikan koi Dan yang terakhir adalah bel sipon Berfungsi untuk mengatur pasang surut air dalam groben Teknik bercocok tanam ini merupakan terobosan baru dalam teknologi pertanian yang bisa memberikan manfaat ganda pada pemiliknya Dengan menerapkan sistem tanam semacam ini Sobat bisa memuaskan hobi berkebun sekaligus mendapatkan untung yang berlipat Jadi, sobat akan mendapat dua keuntungan dari sistem ini Yaitu bisa memanen ikan sekaligus memanen sayuran Ayo dicoba Terima kasih telah menonton!